Intro Setelah sebut jajaran Kementerian Keuangan diisi setan dan iblis, Bupati Meranti terjaring OTT KPK. Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemerintasan Korupsi pada Kamis 6 April 2023 malam. Nama Muhammad Adil pun sempat viral dan bikin kontroversi usai pernyataan sama Bupati yang menyebut jajaran Kementerian Keuangan sebagai iblis dan setan. Pernyataan Muhammad Adil itu muncul saat ia mengikuti rapat koordinasi pengelolaan pendapatan belajar daerah se-Indonesia di Pekan Baru pada Kamis 8 Desember 2022. Adil kesal kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luki Al-Firman dan menyebut jajaran Kementerian Keuangan berisi iblis dan setan. Pria yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau periode 2014-2019 itu mengklaim danah bagi hasil produksi minyak dari Meranti yang diberikan Kementerian Keuangan nilainya kecil di tengah naiknya lifting minyak dari wilayahnya. Ini orang keuangan isinya iblis atau setah, kata Adil dihadapan Luki dan di tengah forum rakor pengelolaan pendapatan belajar daerah se-Indonesia. Atas pernyataan kontroversial tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Kanafian pun menegur Bupati Meranti Muhammad Adil pada Senin 13 Desember 2022. Adil diminta menjaga etika berkomunikasi selaku pejabat publik. Adil lantas dipanggil kemendagri dan bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro yang didampingi oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni. Di dalam pertemuan itu, Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan adil yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik. Menurutnya, pejabat publik harus memberikan peladan bagi masyarakat. Ia juga menegaskan kemendagri tidak akan membiarkan ada kepala daerah yang bersikap arogan. Seorang kepala daerah, kata dia, harus mampu menjaga etika, termasuk dalam bertutur, sekalipun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. Kemudian, kemendagri pun menggelar mediasi antara Muhammad Adil dengan Kementerian Keuangan pada selasa 20 Desember 2022. Setelah mendengar penjelasan tentang DBH dari Kementerian Keuangan dan sejumlah pihak lain, Adil mengaku ada perbedaan data yang dimiliki pihaknya dengan data Kementerian Keuangan dan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Terkini, Jumat 7 April 2023, Bupati Meranti Muhammad Adil rencananya dibawa KPK ke Pekanbaru untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta dan menjalani pemeriksaan. Belum diketahui kasus apa yang menjerat Bupati Meranti, akan tetapi ia diduga ditangkap KPK bersama beberapa pejabat lain. Sejumlah ruangan di Pemkap Meranti diantaranya ruang sekretaris daerah, ruangan humas dan protokol, serta ruangan kepala bagian umum Kepulau Meranti turut digeledat dan disegel KPK. Terima kasih telah menonton!